Nanti ada sedikit penjelasan dari Maslow tentang orang yang sudah mengalami PIK ini biasanya terus keperibadiannya berubah ya khususnya pengalaman buncak di ranah mistik, di ranah agama jadi orang yang sudah memenuhi aktualisasi dirinya sepenuh-penuhnya dia mengalami pengalaman buncak biasanya terus keperibadiannya berubah berubah seperti apa? di catatan saya paling tidak ada tujuh jenis keperibadian seorang PIKER seorang yang mengalami PIK EXPERIENCE yang pertama apa? kesadaran dirinya sebagai bagian dari alam semesta atau bagian dari sesama manusia atau bagian dari ranah ketuhanan ini tiga sekaligus biasanya jadi dalam diri kita ini ada unsur manusianya ya unsur alamnya ya unsur ilahinya nah orang yang mengalami pengalaman buncak tadi biasanya kesadaran ini muncul bahwa aku ini mikrokosmos ada di dalam makrokosmos bahkan makrokosmos juga ada di dalam diriku kesadaran kesaling terkaitan ini sebenarnya nanti penting dalam kita mengelola hidup karena banyak orang yang merasa manusia itu ada di atas alam jadi dia berhak melakukan apa saja terhadap alam termasuk merusak alam menggagai alam dan lain sebagainya jadi kesadaran kesatuan dengan alam itu diantara efeknya setelah orang mengalami PIK EXPERIENCE kemudian ada juga kesadaran kesatuan dengan manusia ya manusia itu dalam praktek sosial kehidupannya sering mengkotak-kotakkan dirinya aku ikut organisasi apa engkau ikut organisasi apa aku aliran apa engkau aliran apa aku madhapku apa engkau madhapmu apa dan seterusnya ini mengkotak-kotakkan manusia ini kecenderungan kehidupan sosial nah orang yang mengalami PIK EXPERIENCE itu biasanya melampaui semua sekat-sekat itu jadi dia melihat manusia ya sebagai manusia bagian dari alam bagian dari ketuhanan dan juga bagian dari sisi kemanusiaan jadi manusia di level paling murni paling sejati sebagai manusia yang itu setara satu level sama-sama makhluknya Allah nah ini kesadaran kemanusiaan dan yang ketiga kesadaran ketuhanan bahwa manusia itu bagian dari ranah ketuhanan bahwa manusia itu mengeman amanat tugas-tugas ketuhanan bahwa manusia itu dalam dirinya ada unsur-unsur ketuhanan dan seterusnya ini teori-teori yang berkembang tentang hubungan manusia dengan Tuhan tapi kesadaran ini penting tiga ini kesadaran alam kesadaran manusia kesadaran Tuhan yang ini muncul karena telah mengalami pengalaman puncak khususnya dalam ranah mistik dalam ranah agama jadi kesadaran bahwa kita ini bagian dari alam bahwa kita ini sama-sama manusia sebagaimana semua manusia yang lain kesadaran bahwa kita ini dalam diri kita ada unsur ketuhanan kita juga punya amanat tanggung jawab tugas-tugas ketuhanan yang harus kita jalankan bahkan pada saatnya kita nanti harus juga kembali ke Tuhan dan lain sebagainya jadi kesadaran kesatuan dengan alam dengan manusia dalam dunia ketuhanan ciri pertama orang yang sudah mengalami big experience ciri kedua kepenuhan dirinya kepenuhan diri itu orang merasa puas merasa bersyukur merasa bahagia dengan dirinya sendiri aku sudah mengaktualkan diriku menjalani diriku sebagai manusia secara sepenuhnya dan diantara bukti kesuksesan aku menjalani diriku adalah pengalaman-pengalaman puncak tadi jadi ini khususnya dalam ranah agama jadi kepenuhan diri Alhamdulillah aku bisa menjalankan tugas-tugas dari Tuhan tugas-tugas keberagamaan dengan penuh jadi kepenuhan diri itu selain menunjukkan bahwa kita tuntas menjalankan tanggung jawab kita sebagai manusia sebagai bagian dari alam sebagai hambanya juga menunjukkan kepuasan kita terhadap diri kita sendiri itu ciri kepuas kepenuhan diri jadi aku puas dengan diriku yang sudah menjalankan yang terbaik yang bisa dijalankan diantara buktinya yang melalui big experience tadi ini rasa bahagia dan bisa menerima diri ini penting dalam hidup kita karena banyak orang yang kecewa dengan dirinya banyak orang yang selalu menuntut dirinya macam-macam sementara dirinya tidak bisa memenuhi sehingga yang lahir adalah kemarahan-kemarahan terhadap dirinya sendiri dan yang sejenis itu banyak maka ayo mulai latihan untuk bisa puas terhadap diri kita sendiri menerima diri kita sendiri nah kepribadian semacam ini antara lain merupakan ciri dari orang yang pernah mengalami big experience yang ketiga kebebasan orang yang mengalami pengalaman puncak itu diantara cirinya adalah dia sekarang terbebaskan dari banyak sekat-sekat tidak penting banyak topeng-topeng yang tidak harus dipakai dalam hidupnya selama ini jadi orang yang mengalami puncak pengalaman agama itu kan terus dia ngerti mana yang sejati mana yang tempelan dia ngerti mana yang penting mana yang tidak harus diutamakan dari sini terus kemudian dia merasa bebas yang membuat kita tidak bebas selama ini kan belenggu-belenggu dalam hidup kita oleh hal-hal yang sebenarnya tidak hakiki apakah itu oleh nafsu kita apakah itu oleh ambisi kita apakah itu oleh beban-beban sosial beban-beban budaya beban-beban politik yang tidak esensial yang sangat memberhati hidup kita nanti kalau orang sudah mengalami big experience dia akan sadar mana hakiki mana tidak hakiki sehingga dia terbebaskan terbebaskan itu bukan berarti kalau begitu dia tidak lagi hidup di dunia sosial tidak lagi hidup dalam tatanan politik tidak lagi hidup dalam budaya dia tetap hidup tapi semuanya tidak ada yang membelenggu dia tidak ada yang membatasi langkahnya untuk menuju pengalaman puncak untuk dekat dengan yang ilahi kemudian diantara kepribadian lagi dari pengalaman puncak adalah cinta 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 ini kesadaran untuk tidak egois kesadaran untuk peduli kesadaran untuk berbagi kesadaran untuk melakukan kebaikan sebanyak-banyaknya sebesar-besarnya sepenuh-penuhnya tanpa menghitung balasan tanpa menghitung keuntungan bagi dirinya sendiri cinta dekat dengan paradigma ikhlas nah orang yang sudah mengalami big experience itu dia terbuka wawasannya tercerahkan pandangannya sehingga hidupnya akan diwarnai oleh cinta diwarnai oleh cinta itu berarti diwarnai oleh kepedulian kepedulian diwarnai oleh tanggung jawab tanggung jawab diwarnai oleh penghormatan penghargaan pada alam pada sesama diwarnai oleh semangat untuk berbagi semangat melakukan kebaikan sebesar-besarnya tanpa menghitung keuntungan untuk dirinya sendiri karena dia tahu satu-satunya fokus hidupnya yang sejati hanya Tuhan hanya Allah jadi persis seperti ada kium dari kanjeng nabi salah satu hadis yang beberapa kali saya singgung itu kan setelah kanjeng nabi mengalami ujian sangat berat ujian duniawi karena beliau dilempari batu ditaburi pasir dikejar-kejar di daerah to'if kemudian beliau di antara kalimatnya yang sangat terkenal asal engkau tidak murga padaku ya Allah aku tidak peduli ini jiwa yang sudah mengalami buncak keikhlasan tidak apa-apa saya akan melakukan kebaikan semaksimal mungkin sebesar mungkin seoptimal mungkin balesannya apa tidak dihitung satu-satunya yang saya hitung hanyalah apakah Allah ridha atau tidak Allah murga atau tidak itu saja ini keperibadian peak keperibadian yang sudah puncak kemudian orang yang sudah mengalami peak experience biasanya termotivasi untuk melakukan kebaikan kebaikan sebanyak mungkin itu diantara cirinya kok orang akunya sudah makrifat mengalami pengalaman puncak tapi loh kok begitu orang ini tindakan tindakan kelakuan kata-katanya kok tidak menggambarkan itu ya mungkin perlu dicermati lagi apa ya yang dia alami pengalaman puncak biasanya orang yang sudah mengalami itu termotivasi untuk isi kata isi laku isi perbuatannya hanya kebaikan kebaikan saja selanjutnya orang yang kepribadiannya pik juga punya ciri gembira orang ini gembira dalam dirinya dan kehadirannya menggembirakan sekitarnya jadi justru bukan orang yang kemudian pesimis bukan orang yang mengkeret melihat dunia bukan orang yang menyusahkan menyulitkan tapi orang yang gembira dan mengembirakan kenapa bisa begitu karena ciri yang terakhir itu jiwanya jadi lembut dia tidak kaku lagi jiwa lembut itu muncul dari kesadaran bahwa ternyata aku ini manusia yang kecil dan lemah ternyata aku ini manusia yang punya banyak kekurangan kekurangan tapi itu pun aku adalah yang paling disayang oleh Allah itu pun aku adalah yang punya tanggung jawab besar di muka bumi dan seterusnya dari situ terus jiwa kita jadi lembut yolawannya lembut itu kan keras keras itu berarti merasa dirinya yang paling benar dan pasti benar merasa dirinya yang tidak mungkin salah memaksa orang lain harus seperti dirinya menjudgment orang yang tidak seperti dirinya sebagai lebih rendah sebagai pasti salah sebagai pasti masuk neraka ini ciri-ciri keras tapi kalau jiwa yang lembut ya seperti yang di atas tadi yang dikembangkan cinta kasih sayang kesadaran kita ada di satu kesatuan ada kepedulian ada penghargaan penghormatan baik pada alam maupun pada sesama disitu ada juga tanggung tanggung jawab jadi ayo bareng-bareng kita bertanggung jawab membuat hidup ini nyaman membuat hidup ini aman membuat hidup ini tentram ini ciri-ciri jiwa yang lembut nah ini tipe keperibadian pik yang dijelaskan oleh Maslow antara lain bagi mereka yang sudah mengalami tadi klimaksnya puncaknya pengalaman keagamaan oh ini tiba-tiba sudah masuk ke pengalaman keagamaan tapi memang penjelasan-penjelasannya Maslow ke arah sana jadi meskipun pengalaman itu tidak terkatakan hanya sementara sifatnya intuitif kemudian orangnya pasif sehubungan dengan pengalaman itu tapi buahnya ternyata luar biasa kesadaran kesatuan dengan alam manusia kepenuhan diri kebebasan cinta motivasi kegembiraan dan juga kelembutan jiwa terkida ke calm ke гол